. Pengendara sopir truk yang diduga jadi pemicu kecelakaan beruntun di Gunung Potong langsung diamankan kepolisian Resor, Polres, Minahasa Tenggara, Mitra, Selasa, 15 Februari 2022. Dari pantauan, Yosef Tumbage yang merupakan pengendara mobil plat nomor DM8283 bah itu sementara diperiksa di Satuan Lalu Lintas Polres Mitra. Tumbage menceritakan, kejadian tersebut bermula saat dirinya hendak menuju ke Tombatu untuk mengantar pesanan bahan bangunan, berangkat dari kota Manado, Tumbage memilih jalur ini. Merasa mobil dikendarai semakin tak bisa dikendalikan, dirinya nekat menabrakan mobilnya ke arah kiri, hingga menabrak mobil jenis Avanza, ia memastikan jika dirinya tidak dalam kondisi mengantuk atau terpengaruh minuman keras. Selain itu juga dirinya mengungkapkan, jika di jalan yang sementara ada proyek pekerjaan tanggul itu tidak terdapat orang yang mengatur lalu lintas. Sementara itu, kasat lantas Polres Mitra, Ibtu Reki Pongajo memastikan jika pihaknya akan terus mendalami kasus ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen channel ini!